hai oke balik lagi sama gua gani ya akhirnya gue bikin konten nintendo switch lagi teman-teman ya dan ini adalah nintendo switch cfw punya gue yang selalu ada aja pertanyaan Bang gimana nintendo switch cfw lu aman atau enggak jawabannya sampai sekarang masih aman temen-temen masih gua pakai ya dan di video kali ini sesuai yang lu lihat aja ya gua pengen upgrade microSD temen-temen ya dari yang ada di sini itu 256 gua upgrade ke 512 ya tadinya pengen ke satu tera cuman gap harganya enggak masuk akal temen-temen ya ini pun tadinya gua mau ngambil 512 yang sandis ternyata yang sandis itu ada di 700an ke atas dan akhirnya gua ngecek-ngecek ternyata yang Samsung evo ini ternyata bisa dipakai di nintendo switch cfw ya gua udah pernah ngelihat ulasannya juga kayak model ada toko ya apa sih PS enterprise juga ngejual ini gua ngelihat ulasan-ulasannya banyak yang pakai buat nintendo switch cfw ya tapi yang ini gua beli di boutique games ya untuk microSD nya ya tadi mau beli di PS enterprise cuman kagak bisa CMD ya itu balik lagi lah terserah ya kalian mau beli pakai cmd atau apa-apa intinya di video kali ini gua upgrade ya ke yang Samsung ini yang satu tera harganya masih 1,3 1,5 jutaan jadi yuk skip dulu dah yang ini aja ke yang Samsung dia 480 490 ribuan ya oke di sini gua bilang makasih lagi ya nggak bosan-bosan ya kalau ngomongin atau belajar tentang Nintendo switch cfw-cfw-an itu dari channel lsfn temen-temen ya banyak banget ilmunya di sini ya dan di sini kalau teman-teman mau upgrade harus cek and recheck dulu kayak model partisi emunan terus juga di sini ada dan kawan-kawan ya yang hidden partition tuh ya step 123 dan kawan-kawannya ya jadi ada beberapa ilmu-ilmu tentang upgrade SSD teman-teman ya dan untungnya yang punya gua ini ada di step yang bisa dibilang paling gampang teman-teman ya yaitu yang awal ya yang migrasi dengan si emunan ini teman-teman ya oke jadi pertama gua harus ngecek dulu di bagian HKT nya ya lalu masuk ke MUMMC lalu change MUMMC terus gua ngeliat di sini ya SD raw gua tiga-tiganya mati dan file base-nya ada di yang MUMMC ini 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 kalau gua lihat videonya mas lsfn hanya sebatas copy paste aja jadi dari SSD 256 isi-isi file-nya di copy ke upgrade-an ya entah 512 atau satu tera yang penting format si apa namanya micro SD nya itu sama entah XFAT atau enggak FAT32 kalau di videonya lsfn sih pakenya FAT32 teman-teman ya tapi gua udah ngecek yang micro SD yang ada di sini di switch gua ini dia pakainya XFAT gua mau jajal dulu nih pakai XFAT langsung copy aja karena kebetulan yang ini tadi gua cek juga XFAT apakah bisa atau tidak gitu ya kalau nggak bisa ya gua nanti tinggal ikutin video tutorialnya dari mas lsfn gitu ya gua akan format ke FAT32 ya oke intinya kalau kalian pengen banyak belajar tentang update semua ada di video lsfn nanti nanti gua akan taruh di deskripsi dah ya thank you banget nih buat mas lsfn gua sekali lagi banyak banget makasih video lu banyak banget ngebantu gue soal Nintendo switch makasih itu ya oke ini kalau udah gini gua tinggal close ya close lagi terus matiin dulu si nintendo switch nya ya lalu nanti si micro SD nya akan gua hubungkan ya ke cut reader ya sebenarnya harusnya pakai cut reader yang lebih bagus teman-teman ya cuman di gue adanya yang ini ya mudah-mudahan dia kagak kepanasan dan kagak korup gitu file datanya ya Oke ini gua lepas dulu micro SD nya ya Oke sekarang kita lepas micro SD nya ya si sandis 25 wih kok blur sih woi woi nah sandis 256 giga ya tadinya mau beli sandis 512 tapi harganya ada di 700-an ya dibilang murah nggak dibilang mahal juga lumayan guys ya oke akhirnya ngambil yang Samsung Oke sebenarnya tadi kan kalau dilihat di videonya lsfn kita cuma harus mindahin data dari sini ke upgrade-an ya dari 256 ke 512 ya tadinya gua tuh pengen langsung colokin ke micro SD gitu kayak yang yang kecilnya di sini terus ini masukin ke adapter terus ke sini dan langsung copy gitu biar cepet gitu kayak gitu ternyata pada saat ini gua colokin ke trader yang kebaca cuma satu kagak bisa kebaca langsung dua-duanya ya jadi mau nggak mau gua harus pakai cara sama seperti di lsfn ya mungkin lsfn juga udah gua nyaranin yang seperti di videonya jadi data yang dari sini gua harus copy dulu ke komputer gue entah ke Hardisk ke eksternal atau ke SSD external atau terserah lah ya pokoknya data dari sini di copy dulu anggaplah kita backup baru nanti hasil backupannya di copy lagi ke micro SD yang akan kita upgrade ya dan kalau gua ngelihat untuk yang lsfn itu dia pakai formatnya FAT32 ya untuk yang upgrade-annya cuman gua ngelihat di beberapa video ada yang pakai XFAT ke XFAT juga dan disini yang micro SD gua tuh dia formatnya sudah XFAT terus yang Samsung juga XFAT jadi gua tidak akan format gua akan jajal dulu temen-temen temen-temen dari sini gua akan copy ke sini kalau bisa ya udah kalau nggak bisa ya berarti gua akan format ini ke FAT32 ya Oke ini gua akan colokin dulu ke card reader ya harus gua colokin ke komputer gue dan langsung aja ini gua harus copy dulu si file semua ini ya Nah si file semua ini ini view details aja deh nah si file ini dari micro SD ya gua harus copy ke Hardisk eksternal gua karena internal PC gua semuanya udah penuh dulu ya guys ya intinya kita copy dulu ya dari si micro SD ke Hardisk gue dulu sekali lagi dah gua jelasin biar jelas ya jadi si micro SD yang ada di Nintendo Switch CFW kita dikeluarkan lalu di pasang ke card reader dicolokin ke komputer atau laptop kalian biar terbaca di PC atau laptop kalian ya lalu nanti isi file nya di copy kemana terserah kalian ya mau ke internal komputer internal laptop ataupun pakai Hardisk eksternal atau di copy ke SSD eksternal bebas ya dan gua sangat sangat menyarankan di copy ya teman-teman ya di copy bukan di-cut ya soalnya kalau di-cut takutnya nanti korup gitu ya lebih baik di copy kalaupun di copy gagal kita bisa copy ulang teman-teman ya oke dan memang disarankan pakai card reader yang bagus biar nggak panas ya ini gua pakai card reader yang seadanya dan kebetulan ruangan berasek jadi harusnya ini tidak akan panas ya jadi sekali lagi si card reader nya dicolokin nanti nanti akan kebaca ya ini gua udah cukup penuh terus semua file yang ada di micro SD nya itu di copy ya ke laptop atau ke eksternal kalian ya ini gua taruh di folder namanya backup CFW ya ini lagi proses copy ya nanti ini bakal sampai penuh ya berapa lama proses copy nya tergantung isi dari si micro SD nya ya kebetulan yang gua full ya udah jelas disini bakal lama tuh disini ada keterangan about two hours gitu ya kurang lebih dua jam ya dan itu pun kalau lu copy ke harddisk eksternal gitu kalaupun lu copy nya ke SSD mungkin speed copy nya akan bisa lebih cepat ya tapi bisa lebih lama juga gitu ya tergantung juga lah ya dari si tipe micro SD nya juga temen-temennya intinya file dari si micro SD yang nempel disini di backup dulu lah ya di backup dulu ke eksternal atau ke internal habis itu nanti file copy yang ini baru di copy lagi ke SSD eh sorry di copy lagi ke micro SD yang akan kita update ngomongin SSD SSD mulu soalnya gini guys ya micro SD satu tera harganya masih 1,3 1,5 juta guys masih mahal banget padahal SSD NVMe aja yang satu tera udah banyak yang murah guys micro SD masih mahal ini kita tunggu sampai kelar dulu ya Oke ini ini tinggal satu menit lagi ya menuju kelar kopinya ya gua juga di tadi sambil download file game untuk Nintendo 3DS gua nanti gua akan bikin video terpisah juga cara isi game di 3DS ya yang waktu itu gua beli di gopayless ya nih akhirnya setelah garansinya habis gua berani untuk membuka micro SD dan isi game nya ya Oke balik lagi ke si micro SD nya ya yang bawaan Nintendo Switch dan juga harddisk nya pastiin file nya udah ke copy semua dan disini kita harus melihat format micro SD nya temen-temen ya Oke disini tinggal klik kanan aja di bagian micro SD nya oke lalu klik properties ya Nah disini akan kelihatannya file sistemnya apakah XFAT atau V32 setau gue ya temen-temen ya kalau gua salah koreksi aja kalau misalkan bawaan dari micro SD yang ada di Nintendo Switch V32 berarti nanti yang ininya bikin V32 juga ya dan untuk gua yang sekarang ini XFAT ya maka gua akan bikin XFAT juga di sini ya dan kebetulan juga sudah XFAT jadi gue tidak format-format lagi jadi gue tinggal copy aja kalau misalkan temen-temen temen-temen anggaplah yang disininya V32 disininya masih XFAT silahkan format aja ya tutorial formatnya juga ada di apa namanya videonya LSFN Oke Oke selanjutnya temen-temen harus pastiin ya setelah semuanya selesai di copy pastiin dulu file yang ada di micro SD itu sudah sama dengan yang udah di backup ya intinya dari sini semuanya sudah ke copy disini ya kalau udah ke copy ya wes kita bisa langsung Ijek aja sih micro SD nya temen-temen ya oke nah Ijek terlepasin ya Nah lalu kita ambil nih si micro SD yang upgrade nya ya gua pakai yang Samsung temen-temen Oke kita pasang kalau udah kita colokin nah oke di sini udah masuk ya bisa dilihat ya 473 ya alias 500 gigaan ya di properties disini formatnya XFAT ya temen-temen ya kalau udah gini gua akan langsung copy aja yang file ini ya yang tadi ada di harddisk gua kontrol A ya atau kita blok semuanya kita copy lalu kita paste ya tetap paste di si micro SD nya oke ya nah jebret kalau udah gini kita tinggal nungguin lagi temen-temen ya tadi gue nungguin udah lumayan lama sekarang kita nungguin lagi sampai ini kelar ya aduh about 7 jam katanya tapi kayaknya nggak akan 7 jam juga sih tadi juga soalnya cuma sebentar kok kayak yang perkiraannya dua jam kopi-kopinya paling cuma sejam doang ya oke oke ini udah mau hampir selesai ya dan udah ke copy semua juga kalau udah clear ya nanti kita tinggal ijek aja si micro SD lalu dipasang ke Nintendo switch ya temen-temen ya nih gua saran kalian kalau ngerjain kayak gini mending pagi ke sore guys ya jangan kayak gua ngerjain jam 9 malam ini udah kalau setelah 2 pagi guys ya eh yuk nih tinggal berapa ratus MB lagi kita clear ya nanti langsung kita jajal apakah bakal berhasil atau tidak ya eh untuk yang SSD 256 nya tadi gue udah masukin ke sini lagi ya biar nggak hilang 4 3 2 1 oke clear ya sekarang ini kita Ijek dulu oke nah ini kita ambil ya kita akan apa namanya pasangkan si micro SD nya ke Nintendo switch ya eh ya 512 Samsung Epo Bismillahirrahmanirrahim ya ini kalau sampai nggak bisa perjuangannya udah bukan sia-sia lagi guys sia-sia B oke kita nyalain dulu apakah bakal masuk ya oke kita cek di MMMC change nya kita lihat nah disini udah masuknya partisinya ya kalau udah kita tinggal close lalu kita launch ke trifecta nya ya karena gua pakai trifecta dari LSFN juga jadi semua info-info tentang Nintendo switch tuh ya apalagi yang CFW di tempatnya beliau tuh lengkap temen-temen ya dari mulai tutorial tutorial segala Nintendo switch lah ya dari kayak cara download game terus cara yang kayak sekarang gua lakuin nih upgrade ke micro SD 512 gitu atau ke satu tera itu caranya di tempat beliau ada temen-temen oke oke ya dan ini game yang ada di gua ya tidak ada kekurangan sekarang kita lihat ke sini wih micro SD free space 240 giga ya karena memang dari 512 ini ya udah kepake setengahnya soalnya di micro SD gua yang 256 ini emang udah full gitu jadi separoh tuh 250 giga udah kepake gitu enaknya memang kalau mau upgrade langsung ke satu tera aja guys ya daripada ke 512 kayak gini ya untuk ngebuktiin valid tidaknya kita coba jajal satu aja deh ya masukin ke game Zelda temen-temen ya kalau bisa lancar terus juga masih ngelot game file save data gue aman guys intinya micro SD nya udah kebaca ya dan untuk yang gua ada di tipe yang paling awal tuh yang partisinya cuman satu doang di MMMC bukan yang SD raw itu jadi stepnya bener-bener cuman copy paste sama pastiin formatnya si micro SD yang ada di switch lu sama yang kalau mau di update itu formatnya yang penting sama udah itu aja kalau yang ada hidden partition yang kayak step-step selanjutnya kayaknya mungkin lebih ribet deh Oke udah aman lah ya sama temen ya oleh gini ini berarti udah udah clear temen-temen aduh ini segala keleset bentar nah pokoknya kita udah clear ya udah aman jaya banget ini gua pakai juga udah bisa ya paling segitu aja teman-teman ya untuk video tutorialnya ya dibilang video tutorial ini jatuhnya lebih ke gua ngejajal ilmu yang diberikan oleh LSFN sih di video tersebut ya kayak waktu pada mau upgrade pun gua sempet nge-DM beliau juga kayak ini cara upgrade-nya begini-begini ada nggak ada videonya nggak terus kata beliau ada nggak nih tinggal tonton aja oh dan pada saat gua tonton sistemnya itu masih sama nggak jauh dari copy paste copy paste yowes habis itu gua lakuin dan sekarang udah clear yang bikin lama adalah proses copy-nya semakin besar micro SD yang lu pakai ya ya semakin lama copy-nya gitu ya segitu aja hati-hati-hati-hati dan thank you ya semoga bermanfaat temen-temen ya kalau mau nonton videonya ya LSFN ntar gua taruh di deskripsi ya kalau mau subscribe ke LSFN temen-temen ya itu ilmunya bener-bener ilmu kalau gue lebih ke ya ngejajal-jajal aja gitu ya Oke thank you semua bye-bye sekali lagi thank you ya Mas LSFN